Universitas Tabanan menggelar gerak jalan santai serangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru, rektor kap, dan dies natalis ke-35 di kampus setempat. Gerak jalan santai dilepas rektor untap Gede Maderus Dianta. Gerak jalan santai dilepas rektor untap di depan kampus, diikuti sivitas akademika dan keluarga besar untap. Gerak jalan santai menempuh jarak 5 km. Selain jalan santai, kegiatan rektor kap berupa lomba sepeda motor lambat, lomba terompah, lomba transfer informasi, dan lomba tari berpasangan yang diikuti Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, dan staf dosen. Jangan mau di kalahin sama Bapak Ibu dosen ini dong! Rektor untap Igede Maderus Dianta mengatakan, kegiatan ini bertujuan menjalin keageraban di antara mahasiswa dan dosen, sekaligus mengenalkan lingkungan kampus kepada mahasiswa baru. Ditambahkan tahun ini, penerimaan mahasiswa baru di Untap mencapai 513 orang, yang dinilai mengembirakan, mengingat sejak 35 tahun baru kali ini mengalami peningkatan drastis. Hal tersebut tak lepas dari upaya peningkatan kualitas kampus, baik dari sisi tenaga pengajar dan perbaikan serana pendidikan, termasuk gedung baru yang kini dimiliki Untap. Selama berdirinya, selama 35 tahun ini, baru kali ini kami bisa menerima mahasiswa baru itu sejumlah 513 orang. Memang untuk sementara ini, peminat yang paling banyak itu adalah di Pakultas Ekonomi, kemudian lanjut di Pakultas Hukum, dan seterusnya di Pakultas Pertanian. Ya ke depan jelas kami ingin memperbaiki mutu kelulusan daripada mahasiswanya, bagaimana kami bisa mendapatkan output yang lebih baik, tentu ke dalam kami harus berbenah. Artinya kepada dosen-dosen semua untuk bisa melanjutkan kejenyang yang lebih tinggi. Memang sekarang hampir 95% dosen kami sudah bergelar S2, tapi selanjutnya kami support bagaimana supaya terus meningkatkan kualitas. Jalan Santai dan Lomba Rektor Cup serangkaian Dias Natalis dan penerimaan mahasiswa baru juga diisi hiburan, dan diakhiri pengundian door prize dengan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor.